Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bromasta Kami dari Direkturat Jenderal Kumpulan Darat Terminal Tepuk Alas Moe Hari ini melaksanakan Giat Menjelkan Urin Yang dilaksanakan di Terminal Tepuk Alas Moe Yang berdasarkan dengan BNNK Total Alas Moe dan juga bersama Polres Alas Moe Hari ini kita akan melaksanakan Giat Dengan membagi tiap titik posisi Yang dilakukan oleh pihak polisian Yang titik pertama berada di Selat Melaka Untuk menghalau kendaraan Sampai itu AKAP dan AKDP untuk masuk ke Terminal Tepuk Alas Moe Hingga saat ini jumlah Jumlah yang terjaring supir Berjumlah 40 orang Dan yang positif Berjumlah 1 orang Oke untuk video selengkapnya Ikuti video kita hari ini Kegiatan pengecekan urin Yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Total Alas Moe Satuan Narkotika Dan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Terminal Tepuk Alas Moe Terhadap Prasupir Yang melakukan kegiatan melang Hari ini Baik yang menuju ke Medan Atau Banda Aceh Untuk hari ini Baru ada terjaring 1 orang Dari 40 orang yang sudah dicek Kepala bagian operasi Mengatakan Para sopir harus dapat tanggung jawab Bisa menyelamatkan Mereka yang menumpang Baik itu yang menuju Medan Dan Banda Aceh Dengan selamat Aman dan nyaman Dari kegiatan ini Juga merupakan Kejegahan Agar para sopir Dapat mengendalikan diri Tentunya Dalam perjalanan Untuk selama Natal ini Ya Pertama Natal Dan tahun baru Kita sudah mengeksipasi Sejauh mungkin Bahwa tidak ada Kenaikan Lur Apa Harga KTN Karena masih Kita rasakan Luruh lama ini Sudah kenaikan Sebanyak 30% Dan Rasakan juga Untuk tahun baru Dan tahun baru Ayanya Berapa armada Ini penambahan Untuk saat ini Kita Masih Normal Dan Ada bantuan Dari beberapa Armada Hes Tantro Trapelo Yang melakukan Kerja kakaknya Juga Antarkas kota Tantro Disi Yang Melewati Jalur Banda Aceh Juga Ada peningkatan Untuk penumpang Sendiri Untuk peningkatan Yang Sudah Sehingga Pinat Termambah Tidak Lui Bawa Hari Timur Frank